Saudara kapal cepat yang membawa puluhan pelajar SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Karam. Diduga kapal cepat Karam akibat kelebihan muatan. Dalam rekaman video terlihat sejumlah pelajar bertahan di speedboat yang Karam sambil berteriak minta pertolongan. Sementara sejumlah anak lainnya berupaya berenang untuk menyelamatkan diri. Peristiwa diketahui terjadi pada Rabu 11 Oktober 2023 siang di kawasan perairan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kapal cepat ini biasa digunakan untuk menyebrangkan pelajar dari Pulau Pagai Utara ke Pagai Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sejumlah perahu nelayan yang melintas langsung mengevakuasi para pelajar SMA Pusukakap. Gadis di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Oreste Sakiru, membenarkan jika mayoritas pelajar di Mentawai menggunakan perahu untuk menyebrang antar pulau ke sekolah mereka. Saat ini menjadi prioritas dinas pendidikan setempat untuk melakukan perbaikan dan memastikan keamanan alat transportasi yang digunakan pelajar tersebut. Setiap hari lebih kurang sudah 4 tahunan siswa memakai transportasi pagi untuk memberangkatkan siswa sekolah dari Pagai Utara ke Selatan atau sebaliknya.